Intro Mengawali Lintas Banua hari ini, Wali Kota Banjarbaru prihatin dengan penahanan dua mantan Kepala Dinas Perhubungan atas dugaan korupsi retribusi parkir Pasar Ulin Raya yang berjanji menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi kedua tersangka yang kini mendekam di lembaga pemasyarakatan. Penahanan dua tersangka dugaan korupsi retribusi parkir Pasar Ulin Raya Banjarbaru oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru membuat Wali Kota Nazmi Adani merasa sangat prihatin lantaran saat penahanan dirinya sedang berada di luar daerah. Untuk memberikan dukungan morir, Nazmi akan sesegeranya menemui kedua mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika yang saat ini dititipkan penahanannya di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru. Selain memberikan dukungan morir, Nazmi Adani juga berjanji akan memberikan bantuan hukum pada kedua tersangka yakni menyiapkan penasehat hukum untuk mendampinginya. Yang meyakini kedua tersangka hanya tersandung masalah hukum karena adanya kelalaian semata akibat adanya kelonggaran payung hukum mengenai masalah retribusi parkir sehingga sudah semestinya Pemko Banjarbaru memberikan bantuan hukum bagi pegawai yang tersandung masalah. Kami juga sangat prihatin terhadap kasus ini dan insyaallah sesuai dengan status beliau kita juga akan mencoba untuk mendampingi untuk memberikan bantuan hukum kalau memang beliau menginginkan tetapi bila yang bersambutan menggunakan kuasa hukum ataupun nasihat hukum kita pun akan membantu untuk memberikan data-data terkait agar kiranya terhadap beliau tidak upaya pembelahan beliau. Jadi kan begini, ini juga pertama perlu diketahui bahwa ini kasus lama, kasus yang tahun 2012 ketika bukan era kami, salah satunya itu karena memang perlapiran di hukum sebagai melindungi aparat itu belum siap sehingga dianggap ini sebagai satu kelalaian Nah, perda ini mempercepat agar kiranya proses-proses seperti ini juga akan melindungi pejabatnya karena pegangannya apa? Lalu ditanya apa dasarnya tidak diperpanjang atau memperpanjang karena aturan hari ini perda yang berkait dengan itu kita ingin siapkan Penahanan AA dan AJ oleh Kejari Banjarbaru karena diduga terlibat dalam kasus korupsi retribusi parkir pasar ulin raya hasil dari pengembangan kasus yang telah ditangani oleh pengadilan tipikor Banjarmasin dengan terdakwa Lesna Lestari Arimbi Direktur Sipi Nandia Partakama dan Sopian Arifin yang menjabat sebagai manajer operasional perusahaan yang ditunjuk mengelola parkir di pasar tersebut Keduanya diputus bersalah pada tahun 2017 lalu dengan hukuman penjara selama 3 tahun denda 100 juta rupiah dan membayar uang pengganti 1 miliar 61 juta rupiah Rismana Banjar TV